Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Creative In Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung secara otomatis menggunakan Excel untuk perhitungan inventory secara Vivo Nah, buat teman-teman yang sedang mencari template atau rumus perhitungan inventory otomatis ini Saat beruntung karena kita bertemu di channel ini, aku mau sharing caranya sama kalian Seperti yang kita tahu bersama, perhitungan inventory itu ada beberapa Seperti Vivo, Livo, dan Weighted Average yang akan dibahas di sini adalah Vivo Karena Vivo ini adalah perhitungan yang diterima di dalam IFRS Jadi sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana caranya untuk menghitung Di sini aku telah membuat contoh case yang terjadi di perusahaan pada biasanya Oke, rumus yang dipakai itu tidak banyak Kalian hanya cukup mengikuti video ini Kemudian kalian coba di Excel kalian Dan kalau kalian sampai ketinggalan, silakan pause Dan coba lihat lagi rumus yang kita bahas Oke, jadi kalau kalian ketinggalan tinggal pause saja karena tidak banyak yang dipakai Rumus di sini Purchase date atau tanggal pembelian kita Ada tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Ya, dengan tanggal yang berbeda-beda kita membeli unit yang jumlahnya berbeda-beda Dan tentu saja harga per unitnya juga beda Oke Pertama-tama kalian harus tahu dulu ya konsep Vivo itu apa Jadi Vivo itu kan berarti barang yang pertama kali masuk Yang akan pertama kali juga keluar Jadi kalau kamu punya penjualan Ada pesanan penjualan Barang yang kamu akan keluarkan adalah Barang dengan pembelian yang di paling awal Jadi kita akan menggunakan price per unit di tanggal pembelian yang paling awal Oke Kemudian di sini Unit Price per unit Total Oke Jadi unitnya kita beli itu ada Rp13.000 Dengan harganya macam-macam Total value semuanya Rp29.500.000 Tanggal 23 Mei kita mendapatkan pesanan penjualan Rp5.000 Dengan harga per unitnya Rp10.000 Ya, apa yang kita lakukan? Pertama kita masukin dulu semua rumusnya Supaya nanti dan seterusnya akan terkalkulasi dengan otomatis, oke? Oke, pertama kita akan isi dulu rumus Rumus di unit salt ini Oke Ini saya kasih tangga Kita isi dulu Perhatikan rumusnya baik-baik Jadi Kita pakai rumus min Perhatikan rumusnya Di sini ada menggunakan titik koma Kalau di laptop kalian Di Excel kalian regionalnya pakai Pakai koma Berarti pakai koma Di sini Excel aku menggunakan titik koma Jadi bisa titik koma sama bisa koma ya Kemudian perhatikan juga Cell yang diberikan string Ya Jadi ikuti Benar-benar Rumus yang tertera di sini Kalian tulis Kalian ketik Kalian kopikan di Excel kalian Oke Kemudian kalau sudah kalian isikan rumus ini Kalian copy saja Dari H4 sampai dengan ke bawah Oke Gunanya rumus ini Nanti dia akan terbreakdown Sesuai dengan Jumlah unit yang akan keluar Satu persatu Dengan harga unit yang bisa juga berbeda Jadi tergantung penjualannya berapa Dan dia akan melakukan breakdown ke bawah Dari purchase date yang paling awal Oke Nah Kemudian ada Total sales Total sales itu biasa Selling price Jadi nanti harganya berapa Nanti kita isi Dikali Unit yang keluar ini Unit yang terbreakdown nanti Ya Jadi Aku ulangi lagi Unit salt ini Nanti akan terbreakdown Pertahap Sesuai dengan Unit yang tersedia Dari tanggal 10 Dan seterusnya Bergantung pada Jumlah penjualan atau barang yang akan keluar Oke Nah kemudian disi total COGS atau HPP Itu berarti kan kita Mau tahu Harga pokok Pembelian kita berapa Yaitu unit salt Dikali Price per unit Yaitu Harga pada saat kita beli unit tersebut Nah gain loss ini profit Loss Dimana Kita akan mengetahui Untung rugi Dari Selisih Total sales Dan total harga pokok penjualan Unit left Nanti kalau Ada yang Tersisa Misalnya Ini seribu unit Misalnya ini hanya Hanya keluar 500 Pasti ada unit tersisa Dan total value nya berapa Oke Disini total unitnya 13.000 Karena kita belum isi apapun Unit left nya pasti 13.000 Jadi unit tersisanya 13.000 Angka total value nya pun Masih sama Sekarang kita isi Sales date nya Tanggal 23 Mei 2022 Oke Total penjualannya 5.000 Ya Nah seperti yang aku bilang tadi Dia akan terbagi Sesuai dengan Purchase date Yang paling awal 1.000 2.000 Dan mengambil disini Tanggal 15 Mei Dari 3.000 unit yang ada Dia akan mengambil 2.000 Karena pembeliannya Hanya 5.000 Selling price nya 10.000 Kita isi Oke Nah disini Terlihat Total sales nya ini Lebih besar daripada Harga pokok penjualan kita Makanya kita tuh Gain Ya Gain kita cukup besar disini Nah Unit left Kita menjual 5.000 Ya Akan mengambil unit yang terama 1.000 Disini Otomatis Unitnya Habis Dengan harga 1.500 Kemudian 2.000 lagi Dengan harga 2.000 ini juga habis Baru 3.000 Ya Berarti kekurangannya berapa 2.000 Nah kita akan mengambil lagi Di 15 Mei Sebesar 2.000 Jadi 3.000 kurang 2.000 Sisa 1.000 Nah total value nya itu 3.000 Yaitu 1.000 dikali 3.000 Oke Nah dari hasil penjualan Barang yang keluar Sebesar 5.000 unit Dengan harga per unit Itu 10.000 Unit yang tersisa adalah Sebesar 8.000 Ya Unit yang tersisa adalah 8.000 Kenapa? Karena dari 13.000 Keluar 5.000 Berarti sisa 8.000 Benar ya Nah kemudian Total value nya Adalah 18.000 Misalnya nih Kalau penjualannya itu Tidak 5.000 Misalnya penjualannya 6.000 Atau 3.000 Coba kita lihat ya Misalnya pada tanggal 23 Mei ini Bukan 5.000 Kita lihat bagaimana Dia otomatis mengkalkulasi Sedangkan pengennya kita Misalnya katakan Ini 3.000 Oke 3.000 Berarti ini 3.000 kan Dia akan sudah otomatis Terbagi 1.000 Dan 2.000 Oke Misalnya 6.000 Ini kita Misalnya 6.000 Nah Dia juga sudah otomatis Ya Jadi Akan mengambil Cara otomatis Dan kalian bisa lihat Disini unit live nya 0 Karena Keambil semua 3.000 2.000 1.000 6.000 Jadi Sudah otomatis Terkalkulasi Sampai dengan unit tersisa Dan Total value yang tersisa Oke Teman-teman Sekian dari Penjelasan saya Kalian bisa mencoba Latihan Untuk Rumbus-rumbus ini Dan Cara perhitungan Otomatis Bagaimana Diaplikasikan Di Kantor tempat kalian bekerja Apabila masih menggunakan Excel Tentu saja ini sangat akan membantu kalian Kalian juga bisa Kombinasikan dengan Rumbus-rumbus yang lain Sesuai dengan kebutuhan kalian Oke Semoga Berhasil Kalau ada yang kalian Tidak jelas Silahkan tanya di kolom komentar Apa yang tidak jelas Dan tidak berhasil Dimana Kalau pada saat kalian copy rumbus Oke Jangan lupa subscribe channel ini Karena Pasti Suatu saat kalian akan membutuhkannya Terima kasih